kenapa ini mau diafkir nih sapinya kenapa mau diafkir ini karena sapinya sudah kondisinya sangat parah jadi dia ini udah gak makan 2 hari sapinya, donor tapi kita usahakan masih bisa berdiri ini dia donor lagi karena kondisi cuaca pada siang hari ini sangat panas jadi sapi-sapi yang di jenis ini kurang bahan dengan panas apa ini penyakitnya apa dok penyakitnya laminitis oke, bincang ini bengkak juga ya bengkak ini ada laminitis disini sama sini sudah berapa lama ini dia laminitisnya kejadian ini di sapi ini sudah saya tangani selama 9 hari jadi udah 3 kali pengobatan jadi kita sudah kasih pengobatan selama 3 kali tapi ternyata proses kesembuhannya sangat jelek jadi kita pastikan untuk diafkir aja kenapa itu kira-kira ini kok bolong kakinya ini luka traumatik karena dengan gobat yang besar tanpa menggunakan bedding itu biasanya terjadi luka traumatik seperti ini oke, jadi hari ini kita rencana mau abdir 3 ekor sapi nah sapi yang pertama ini memang penyakit pertamanya dia laminitis itu bincang setelahnya dia tidak bisa berdiri dan tidak makan sudah 2 hari pengobatan sudah dilakukan tiga kali tapi progres penyembuhannya tidak menunjukkan progres yang positif sehingga dibutuskan untuk diafkir oleh putri hewannya nah untuk 2 sapi yang disana itu kenapa dok ini? itu malnutrisi ya yang pertama itu yang putih putih itu malnutrisi keadaannya bagus dia hanya bincang aja sedikit tetapi dia sudah tidak mau makan atau makannya sedikit anoreksia jadi kita memutuskan untuk diafkir oke jadi memang keputusan untuk mengakhir itu memang diambil oleh dokter hewan bukan hanya karena sapi itu sudah tidak bisa diselamatkan tapi memperhatikan juga faktor penyembuhannya jadi karena di kandang penggemukan jadi kita butuh waktu yang cukup lama kita tetap memulakan kos setiap hari jadi kita harus lakukan keputusan yang cepat untuk mengantisipasi penurunan bau badan dan meningkatnya kos untuk tiap harinya baik itu produksi maupun kos untuk pemberian pakan begitu terima kasih terima kasih